Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara Sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Kita akan Masuk ke permasalahan soal Urayan ya masih mengenai bab Yang pertama listrik statis Kita langsung saja ke nomor 1 Perhatikan gambar berikut disini ada 3 buah muatan listrik Ki 1, Ki 2 dan Ki 3 Dimana Ki 3 yang semuanya Segaris seperti gambar disini ya Agar gaya kolom yang bekerja Pada muatan Ki 2 Ki 2 itu berarti yang tengah-tengah Bernilai 0 tentukan besar muatan Ki 3 Nah maka kita bisa Mengilustrasikan Mengenai arah gayanya terlebih dahulu ya Yang pertama Kita bisa lukis Ini adalah Ki 1 Kemudian ini adalah Ki 2 Kemudian disini Adalah Ki 3 Nah seperti ini Disini ada jaraknya ya 15 cm Kemudian sebelah sini Adalah 5 cm Nah disitu Masing-masing Ki 1 nya adalah Positif 6 Positif 6 Mikro kolom Kemudian Ki 2 nya adalah Positif 8 Mikro kolom juga Sedangkan Ki 3 nya adalah Yang dicari Nah Sebagai mana diketahui Disini adalah Gaya yang bekerja Pada muatan Ki 2 Itu sama dengan 0 Nah kita ilustrasikan Terlebih dahulu Mengenai gaya-gayanya Antara Ki 1 dengan Ki 2 Otomatis dia adalah Tolak menolak ya Pertama Kita bisa tuliskan Seperti ini Ini adalah F 1, 2 Ini gaya yang kekiri Sedangkan Yang di pada Ki 2 ini Juga tolak menolak F Ya 1, 2 juga Jadi Karena gaya tolak menolaknya Tolak menolaknya Itu kan Yang pertama Yang di Ki 1 kekiri Yang di Ki 2 itu Ke kanan Nah Agar 0 Ya Pada Ki 2 disini 0 Maka kita harus Setidaknya Itu kan kita juga Harus punya Gaya yang berlawanan Terhadap F 1, 2 Gaya yang berlawanan Siapa? Yaitu F 2, 3 Nah Seperti ini F 2, 3 Nah Maka kita bisa Mengidentifikasi Bahwa Muatan Ki 3 Itu mestinya juga Positif Ya enggak Jadi mestinya juga Positif Muatan Ki 3 nya Karena dia tolak menolak Dan satu lagi Disini ya Ini adalah gaya F 2, 3 Nah sekarang kita Fokus disini saja Fokus disini saja Nah Karena di Ki 3 itu 0 Itu kan asalnya Adalah F 1, 2 Dikurangi F 2, 3 Sama dengan 0 Maka F 1, 2 Sama dengan F 2, 3 Seperti ini Maka kita bisa tulis F 1, 2 K K K K K K K K K 2 K 2 Sama dengan K K K K 2 K K 3 R 2 3 Nah Seperti ini K K nya bisa dicoret Disini Kemudian K 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 dicoret disini nah tinggal Ki 1 per R1 kuadrat dengan Ki 3 per R2 kuadrat Ki satunya berapa Ki satunya adalah enam mikrokolom Hai per R1 nya adalah ini jaraknya 5 cm kuadrat 5 cm ya sama saja 5 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan kuadrat sama dengan Ki 3 per 15 kali 10 pangkat min 2 pangkatkan 2 nah hasilnya adalah enam mikrokolom per 25 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ki 3 per 225 kali 10 pangkat min 4 nah ini bisa hilang sama-sama 10 pangkat min 4 kemudian ini dibagi 25 1 dibagi 25 itu dapat 9 otomatis Ki 3 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 mikrokolom nah ini Pak Juhu tidak convert ke dalam 6 kali tidak saya tulis dalam bentuk 6 kali 10 pangkat min 6 ya kolom ya karena nanti biar nanti langsung ketemu satuannya adalah 54 mikrokolom seperti itu dah bisa diterima ini ya kita lanjut ke yang nomor 2 terdapat di beberapa muatannya terletak pada koordinat cartesius seperti gambar di samping jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 tentukan resultan gaya listrik pada muatan min 2 nah muatan min 2 nya itu adalah di sebelah sini ya maka kita bisa mengilustrasikan terlebih dahulu resultan gaya listrik pada muatan min 2 nah kalau ada muatan min 2 ini mudah ya kan nah kita gambar ini yang kasus yang A terlebih dahulu ya nah disini min kemudian disini positif kemudian disini juga positif nah ini terhubung kayak gini nah karena ini positif saya langsung tulis aja disini ya masing-masing muatannya 2 mikrokolom ini 4 mikrokolom ini 3 mikrokolom nah seperti ini ini 3 cm ini 3 cm nah ini kalau gayanya kita diminta untuk mencari gayanya ya otomatiskan seperti ini kan kesana ke arah sana karena dia tarik menarik ya enggak ini juga tarik menarik seperti itu jadi mending kita bisa mengilustrasikan ini sebagai misalkan ini A ya ini B ini C nah ini kan jelas 90 derajat nah maka dengan menggunakan rumusan apa itu cosines ya itu bahwa F resultan itu sama dengan akar dari F R ya sama dengan akar dari F R ya sama dengan akar dari F AB F AB kuadrat F BC kuadrat ditambah 2 kali F AB kali F BC dikali cosines 90 derajat nah ini cosines 90 derajat itu sama dengan 0 maka F resultan itu sama dengan akar dari F AB kuadrat ditambah F BC kuadrat karena yang belakangnya ini kan jelas 0 kan seperti itu nah maka permasalahannya adalah kita mestinya adalah mencari F AB nya terlebih dahulu maka langsung saja ya F AB F AB sama dengan ini A nya ini B nya berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi Pak Ju langsung kuadratkan ya berarti kan ini kan sama saja 3 kali 10 pangkat min 2 ya ini kan langsung dikuadratkan karena F itu kan rumusannya K kali Ki 1 kali Ki 2 per R kuadrat berarti kan langsung saya kuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat min 4 seperti ini hilang hilang berarti F AB sama dengan 8 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurangi 6 tambah 4 sama dengan berapa ini ini 12 ya 13 ya 13 13 kurangi 12 1 berarti 80 Newton nah ini untuk F AB nya sekarang untuk yang F BC nya F BC dengan cara yang sama ya 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 4 ini corak dengan ini F BC sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6 plus 4 sama dengan 60 Newton nah ini tinggal kita masukkan nah ini tinggal kita masukkan F AB sama F BC nya bahwa F resultant itu sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat ini jelas ya hasilnya adalah 100 ini kan triple pitagoras dari 6 8 itu kan 10 tambah 0 1 100 Newton nah selesai seperti ini nah kemudian pertanyaan selanjutnya kuat medan listrik pada titik O yang terletak di tengah-tengah antara muatan 4 akar eh sorry 4 mu C mikro kolom dan 3 mikro kolom nah ini saya save dulu ya pekerjaannya sekarang kita tinjau lagi saya coba gambar lagi ya untuk menjawab yang B untuk menjawab yang B untuk menjawab yang B ini titiknya O disini ya ini 3 cm ini 3 cm ya ini pakai bantuan misalkan di tengah ya otomatis ini ini disini 2 mikro kolom min 2 mikro kolom kemudian disini plus 4 mikro kolom kemudian yang sini adalah plus 3 mikro kolom nah seperti ini nah karena ini O ini adalah merupakan titik tengah padahal ini kan panjang kesini ya kita bisa lihat ya panjang kesini itu kan jelas kalau pakai segitiga siku-siku 3 3 itu kan pasti disini adalah 3 akar 2 iya nggak seperti itu nah otomatis kita disini yang ditanyakan adalah kuat medan listrik pada titik O berarti kita mencari sebetulnya mencari ya mengidentifikasi terlebih dahulu kuat medan listriknya itu kan nanti ada di dalam bentuk apa resultan ya kan kuat medan listrik terhadap titik O disini nah otomatis yang pertama yang terhadap dari titik ini tadi tulisannya gimana nih A B C ya A ini A ini B ini C nah otomatis kita bisa menuliskan kita pecah unsur-unsurnya ya disini ini itu kita bisa menuliskan E A Y cosinus teta ya kan jadi disini E A Y sama dengan E A Y sama dengan E A cosinus teta nah sedangkan yang ini yang sumbu apa ini eh ini sumbu yang vertikal nah sekarang kalau yang kesana itu sebagai E A X sama dengan E A sinus teta seperti itu nah dengan cara yang sama kita untuk posisi yang C ini karena yang yang berpengaruh E nya itu kan yang yang ini nah ini sebagai E C X E C sinus teta nah sedangkan ini kalau kita tarik garis kebawah ya nah itu nanti sebagai E C Y sama dengan E C apa ini E C cosinus cosinus ya cosinus teta nah ini pasti kalian bingung ya eh bagaimana untuk menentukan kok bisa E C Y A E A Y itu ada sinus ada cosinus tinjau seperti ini tinjau segitiga seperti ini ya nah sekarang sebagaimana kita ketahui misalkan ini titik saya ambil sebagian ini ya setengah segitiga ini ini A nah otomatis disini kan ada E A ya kan nah kemudian disini adalah E A X sedangkan ini adalah E A Y eh sebentar E A X ya ini E A Y ini E A X ya benar kalau terhadap sumbu Y itu kan nanti Y kalau yang mendatar itu X nah berarti kita bisa menuliskan bahwa disini itu kan teta ya nah tetanya maka kita bisa menuliskan nilai-nilainya bahwa bahwa sin 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 teta itu kan sama dengan E A X per E A ya enggak sin itu kan hadapan dibagi miring hadapannya E A X miringnya E A maka kita bisa menulis E A X S sama dengan E A sin teta E A ya ini nah seperti ini ini proses ketemunya itu seperti ini ya ini saya menceritakan proses ketemunya E A itu merupakan kuat medan titik A terhadap titik O gitu udah clear ya dari sini kita bisa menentukan bahwa dari dari sini ini tadi perhitungan ya E Y E Y coba lihat ini ada yang ke atas itu sama dengan E A Y dikurangi ini ada yang ke bawah E C Y kan seperti ini nah kemudian E Y kita bisa langsung substitusi ya E A Y nya berapa E A Y nya adalah E A cosinus teta cosinus teta min E C Y nya E C E C cosinus teta juga benar ya benar ya cosinus ya cosinus teta sedangkan yang satunya adalah E X jadi yang X ini kan ada yang ke kanan berarti E A X dikurangi E C X kenapa kok E A X dikurangi E C X kita ngikutin alur saja sumbu koordinat kalau yang arahnya ke kanan itu kan mesti positif berarti ini E A X E A X dikurangi dengan E C X E C X kan arahnya ke kiri seperti itu sama dengan E X E A X nya berapa E A X nya adalah E A sinus teta dikurangi E A sinus teta juga iya kan seperti itu nah sekarang permasalahnya adalah kita harus mencari aduh Pak Jul salah ini E C X ini bukan E A X E C X ini pakai C ya E C E C nah nah sekarang permasalahnya adalah kita harus mencari E A dan E C E A nya sama dengan K kali Q A per R A kuadrat kuadrat kan gitu nah ini dari titik O sampai dengan titik O sampai dengan titik A itu berapa ini adalah karena karena 3 per 2 ya 3 per 2 kan sama dengan 1 setengah 1 setengah akar 2 1,5 akar 2 kan gini ya kan kalau ini dikuadratkan 1,5 akar 2 nanti dikuadratkan karena ini ada R A kuadrat itu sama dengan 2,25 2,25 dikalikan 2 sama dengan berapa sama dengan 4,5 kan gitu nah tinggal kita masukkan ya nilai-nilainya ini bahwa E A itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kan G A nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R A kuadrat itu sama dengan 4,5 ya 4,5 dikalikan karena ini dalam satuannya adalah cm berarti 4,5 kali 10 pangkat min 2 ini coret dapat 2 berarti E A sama dengan 2 oh sorry 2 kali ini 8 ya benar enggak tuh sebentar rumusan Pak Jul kok jadi bingung ini ini udah bener ya 10 pangkat min 2 dipangkatkan 4 ya sebentar 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 dari 4,0 ya bener ya ini ya 4,5 ini kan nanti kan R kuadrat R A kuadrat R A kuadrat itu kan dari titik 0 ke A ini kan 3 tadi kan 3 akar 2 separohnya kan 1,5 akar 2 dikuadratkan ya kan nah berarti sama saja 8 2 kali 4 8 kali 10 pangkat 9 min 6 ini kan 10 pangkat min 2 masih dikuadratkan nah ini dikuadratkan berarti kan min 4 ya ya kan berarti sama saja 8 kali 10 pangkat nah ini berapa ini 9 kurangi 6 3 3 kurangi min 1 ya kan berarti E A itu sama dengan berapa berapa 0,8 nah kemudian yang sekarang yang satunya E C K K kali Ki C per R C kuadrat seperti ini nah ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Ki C nya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan R C nya R C nya tetap sama ya 1,5 akar 2 karena kan dia titik tengahnya nah O yang terletak di tengah-tengah antara muatan 4 dan 3 mikro nah ini kan tengah-tengahnya berarti kan sama seperti halnya ini 1,5 ini mestinya kan mestinya ya 1,5 akar 2 kali 10 pangkat min 2 kan gitu dikuadratkan ya dikuadratkan 2,25 kalikan 2 itu sama dengan 4,5 4,5 kali 10 pangkat min 4 karena ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4 ini saya coret dengan ini dapat 2 berarti E C itu sama saja 2 kali 3 itu 6 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 kurang ditambah 4 ini ditambah 4 ya waduh ditambah 4 itu berarti berapa nih bukan kayak gini nih 9 tambah 4 itu 13 10 pangkat 7 10 pangkat 7 nah seperti ini ya kan nah berarti ini juga sama berarti 6 kali 10 pangkat 7 ya berarti E C itu sama dengan 10 6 6 kali 10 pangkat 7 ini 8 kali 10 pangkat 7 nah seperti ini nah selanjutnya kita bisa masukkan semua unsur-unsurnya disini ya unsur-unsurnya disini bahwa E Y ini sama nah ini sama-sama cos ini sama-sama cos ya kan sama-sama cos berarti sama saja cos teta dikali E A kurangi E C ya E Y sama dengan cos tetanya kita lihat cos tetanya karena dia berupa berapa ini cos teta itu nilainya kita bisa pakai perbandingan segitiga ya perbandingan segitiga saya tulis seperti ini nanti biar kalian bisa evaluasi sendiri ya ini kalau disini 3 itu kan dia pasti disini adalah 45 ya enggak 45 derajat ini juga 45 derajat nah ini juga 90 derajat ini juga mestinya adalah 45 derajat nah kalau diminta untuk nilai cos teta kan mestinya adalah cos cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya tinggal berarti tinggal dimasukkan saja setengah akar 2 dikalikan 8 kali 8 kali 10 pangkat 7 dikurangi 6 kali 10 pangkat 7 seperti ini nah E Y itu sama dengan eh setengah akar 2 dikalikan 2 kali 10 pangkat 7 ini coret coret E Y itu sama dengan eh berapa ini 10 pangkat 7 akar 2 nah begitu juga yang kita cari E X nya E X itu sama saja E C nya karena disini kan sama-sama eh ini bukan eh E C X ya ini sebentar sebentar E C E C Sinteta ini E C Y sebentar E X itu berarti E C E C X E A Sinteta E A Sinteta E A Sinteta dikurangi E C Sinteta ya ini kan yang ke kanan kan E A Sinteta dikurangi E C Sinteta ya ya berarti kan sama-sama ada Sinteta ya karena sama-sama ada Sinteta kita bisa keluarkan Sinteta dikali E A dikurangi E C ya kan maka kita bisa menuliskan menuliskan E X sama dengan Sinteta seperti tadi ya karena tetanya itu adalah 45 derajat T sama dengan 45 derajat maka Sinteta 45 derajat adalah setengah akar 2 dikalikan E A nya E A nya ini 8 x 10 pangkat 7 dikurangi 6 x 10 pangkat 7 ya seperti E X sama dengan setengah akar 2 x 8 kurangi 6 itu dapat 2 2 x 10 pangkat 7 hilang berarti E X sama dengan 10 10 10 ya bener ya 10 ini berapa ini 10 10 pangkat 7 akar 2 nah sekarang tinggal kita cari resultannya kuat medannya karena di tengah-tengah ya maka kita bisa menghitung ya E total itu sama dengan E Y kuadrat tambah E X kuadrat ini di akar sama dengan akar ini kalau dikuadratkan kan jadi 2 x 10 pangkat 2 x 10 pangkat 14 ditambah 2 x 10 pangkat 14 ya kan berarti sama dengan E total sama dengan 4 akar 4 x 10 pangkat 14 sama dengan 2 x 10 pangkat 7 Newton per kolom nah seperti ini coba kalian cross-check lagi ya untuk mengenai perhitungannya seperti ini oh ini sampai nggak kelihatan ya sebelah kanannya oh ini kelihatan ya ini batasnya kan ini saya kira ini kalau ini kan yang bagian bawah seperti itu oke clear ya ini ya ini biasanya nanti kadangkala siswa kacaunya di bagian sini ya karena dia di tengah-tengah ini kan jaraknya 3 akar 2 kalau separohnya kan berarti 1,5 akar 2 dibagi 2 gitu kalau dikwadratkan kan berarti 2 x 2,25 iya kan 15 kwadrat itu kan 2,25 kalau per 10 10 kwadrat 100 berarti 2,25 dikwadratkan berarti 4 setengah bener 4 setengah nah masuk ke sini 4,5 x 10 kwadrat min 4 ya seperti ini corek 2,28 ah ah bener udah clear untuk yang nomor ke 2 kita lanjut untuk yang nomor ke 3 ini silahkan hati-hati dipahami ya yang nomor ke 3 yang nomor ke 3 yang pertama sekarang disini ada muatan positif ini ada muatan positif juga ini ada muatan negatif ya maka pak jul akan gambarkan ke dalam struktur gayanya disini 2 ki positif 2 ki muatannya terpisah R kemudian positif ki muatannya terpisah R juga jadi min 2 ki 3 muatan listrik terletak sejajar pada gambar diatas dengan resultan kaya yang bekerja pada muatan ki adalah F1 sama dengan 20 N jika muatan min 2 ki digeser menjauhi muatan positif ki sejauh R tentukan resultan kaya yang bekerja pada muatan ki nah karena ini negatif ya disini yang diketahui pada kondisi pertama dulu ini kondisi pertama F1 nya kita kita tahu ini katakanlah ini A itu aja ya A B C otomatis ini muatan positif positif berarti kan tolak menolak nah disini disini ada FAB FAB satunya sebelah sini FAB nah sekarang ini ada positif ada negatif ya sorry ini basisnya adalah resultan kaya yang bekerja pada muatan ki nah disini ya nah karena basis pengukurannya adalah pada B maka kita bisa menghitung bukan menghitung ya muatan A ini juga akan dihubungan terhadap C bagaimana gayanya gayanya seperti ini F AC karena dia tarik menarik iya kan seperti itu jadi maka kita bisa menghitung untuk F1 nya F1 nya kan jelas diketahui ya resultan kaya disini F1 kita bisa menuliskan sama dengan FAB ditambah FAC 20 sama dengan FAB nya yang jelas K kali K kali K A kali K B per RAB kuadrat tambah K kali K A kali K C per RAC kuadrat nah 20 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali K B nya adalah enggak ada ini ya berarti 2 Ki ini kok bisa dapat 2 itu bagaimana ini 2 Ki 2 Ki dikalikan dengan Ki per R kuadrat R kuadrat nah kemudian yang satunya adalah K Pak Jul simbolkan aja ini K ini tetap dalam K ya K dikalikan dengan Ki dikalikan dengan 2 Ki ya kan per R kuadrat kemudian diasumsikan misal bahwa dimisalkan bahwa K Ki kuadrat per R kuadrat itu sama dengan X ya seperti ini dimisalkan K kali Ki kuadrat per R kuadrat itu sama dengan X maka kita bisa menulis ini ini tidak saya tulis 9 kali 10 pangkat 9 ya saya misalkan K berarti kan sama saja 2 kali K Ki kuadrat per R kuadrat tambah 2 K Ki kuadrat per R kuadrat bener 20 itu sama dengan 2 X tambah 2 X sama dengan 4 X ya kan nah maka kita bisa menuliskan bahwa X itu sama dengan berapa nih atau ditulis seperti ini aja ya X sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 nah baru ketemu seperti ini pemisahlannya kemudian kalau sekarang kondisi 2 kondisi 2 itu dia dijauhkan lagi A B nya tetap ya nah ini dijauhkan jadi 2 R ini C 2 Ki plus Ki min 2 Ki nah seperti ini maka kita bisa menuliskan rumusannya kan hampir sama persis seperti ini ya ini R A B R A C nya berarti F 2 sama dengan K kali Ki 2 Ki saya tulis rumusannya dulu K kali Ki A kali Ki B per R A B kuadrat ditambah K kali Ki apa ini Ki B Ki B kali Ki C ya kan sorry 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 Pak Jul ini ngapur nih F A B kesana bener kemudian F A C ngapur nih F B C F B C nah seperti ini B C ya B C ini B C berarti ini kan B sama C per R A C R B C tinggal dimasukkan K kali 2 Ki kali Ki per R kuadrat ditambah K kali sebentar 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 iya bener kali Ki kali 2 Ki per 2 R kuadrat nah sama dengan F2 sama dengan berapa ini 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 kalau saya keluarkan Ki nya ya berarti kan sama saja 2 2 kaki kuadrat per R kuadrat ditambah 2 kaki kuadrat per 4 R kuadrat ya kan nah ini kan bisa hilang masih 2 berarti 2 setengah berarti sama dengan 5 per 2 setengah itu 5 per 2 ya kan 2 setengah 5 per 2 kali kaki kuadrat per R kuadrat nah ini tinggal kita pakai perbandingan ini pakai perbandingan ini bahwa di sini kaki kuadrat per R kuadratnya kan bisa kita substitusi dengan X ya kan sama dengan 5 per 2 kali X nah ini X F2 sama dengan 5 per 2 kali 5 ya kan sama dengan 25 per 2 sama dengan 12 setengah Newton seperti itu oke gitu clear ya ini ya coba diperhatikan ini mengenai perubahannya 20 sama dengan K kali bla 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 seperti ini tadi Pak Jul sempat kacau ya mestinya karena basis pengukurannya itu di B berarti kan B ini positif ini positif berarti tolak menolak berarti A dengan B itu gayanya kesana yang satu ke kiri sedangkan B dengan C ini positif ini negatif berarti dia tarik menarik berarti kan kesana F BC seperti itu oke kita lanjut ke yang nomor permasalahan nomor keempat 3 muatan listrik Ki 1 dan Ki 2 berada dalam satu garis lurus seperti gambar di atas ini nomor 4 ya Ki 1 sama dengan 20 micro column D ini Ki ini 2D ini Ki 2 sama dengan 40 micro column 40 ya nah Ki nya 5 micro column misalkan disini 5 micro column ternyata diketahui disini ya D nya 20 cm 20 cm otomatis disini adalah 40 cm tentukan besar dan arah gaya listrik yang bekerja pada muatan Ki nah ini berarti kan positif semua ya kan karena dia positif semua ya ini 1 ini 2 ini otomatis kan 3 nah otomatis karena ini positif semua berarti yang 1 ini adalah F 1 2 sorry 1 3 ini yang 3 dengan 2 ini juga positif ini saya hapus ya nanti tidak salah 40 micro column nah ini positif positif tolak menolak juga ya sorry F 3 2 ini F 3 2 karena kan gayanya kesana tolak menolak nah ini 1 dengan 3 kan tolak menolak juga iya kan kalau 1 kan ke kiri kalau yang 3 itu kan ke kanan berarti F F 1 3 seperti ini nah kalau yang ditanyakan adalah resultannya resultannya ya berarti F resultan maka sama saja F yang kesumbu positifkan F 1 3 F 1 3 dikurangi F 3 2 F resultan sama dengan F 1 3 itu sama dengan K kali K1 kali K3 per R 1 3 dikurangi K kali K2 kali K3 per R 2 3 sama dengan K nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali K1 nya 20 kali 10 pangkat min 6 kali K3 nya 1 3 ini 5 ya 5 kali 10 pangkat min 6 per langsung 4 J kuadratkan ya kalau D sama dengan 20 cm itu sama dengan 0,2 meter ya kan berarti kalau 0,2 dikuadratkan itu kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya ini R kuadrat ini R kuadrat langsung Pak Jul masukkan ini ya jadinya adalah 4 kali 10 pangkat berapa ini 4 kali 10 pangkat min 2 corat-corat 5 ya dapatnya adalah sebenarnya bisa diakalin ini 2 2 5 2 2 5 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6 tambah 2 berarti sama saja ini masih dikurangi ya 10 9 kali 10 pangkat 9 Ki 2 nya 40 kali 10 pangkat min 6 kali Ki 3 nya Ki 3 nya 5 kali 10 pangkat min 6 per kalau yang satunya adalah 0, 0,4 dikuadratkan itu sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2 berarti 16 ya kali 10 pangkat min 2 karena sudah dikuadratkan ya berarti ini bisa dibagi bagi 4 itu 10 dikurangi ini 10 ya dibagi 4 itu 10 ya dibagi 4 itu dapat berapa ini 4 ya bagi 2 nah seperti ini bagi 2 4,5 4,5 kali 25 4,5 4,5 4 setengah kali 25 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6 plus 2 nah ini sama saja hasilnya adalah berapa ini 9 12 ya 12 berarti 20 25 kali 10 pangkat 11 kurangi 12 min 1 dikurangi nah ini tinggal dikalikan ya ini juga 25 kali 4,5 5 2 12 0 2 10 tambah 5 2 1 1 nah 100 100 2,5 kali 10 pangkat min 1 nah ini tinggal kalian kurangkan ini tinggal kalian kalian kurangkan ini kan hasilnya sama saja ini kan sama-sama punya 10 pangkat min 1 nah ini kan tinggal dikurangkan ini kan dapat 1 1 2,5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 11,25 Newton seperti itu selesai oke selanjutnya untuk yang nomor kelima nomor yang terakhir ya ini Pak Jul bahasnya harus sedikit-sedikit kalau langsung nanti energi saya yang energinya Pak Jul yang kewalahan karena ini kan soalnya termasuknya kategorinya berat-berat semua ini nomor kelima pada titik sudut A dan C segitiga sama kaki ABC terdapat muatan positif 5 dan positif 10 seperti gambar kedua muatan tersebut mengalami interaksi tolak-menolak dengan gaya sebesar F jika muatan sebesar jika muatan sebesar positif 5 mikrokolum di titik B tentukan gaya total yang dialami muatan yang berada di titik C kita tulis terlebih dahulu ya bukan tulis gambarkan A nya 5 mikrokolum positif 5 mikrokolum kemudian C nya adalah 10 min 10 mikrokolum kemudian B nya adalah positif 5 mikrokolum ini kan berarti sama ya nah otomatis disini tentukan gaya total nah ini positif ini negatif ya berarti dia tarik menarik F BC kemudian ini positif ini negatif dia juga tarik menarik F AC ya kan kemudian disini diketahui ada garis bantu ya ada garis bantu disini adalah 0,5 meter 0,5 cm sorry 0,3 cm sedangkan ini adalah 0,4 cm nah ini kan sudah mengindikasikan sebagai sebuah segitiga ya kan ya kan 0,5 ini 0,4 0,3 nah ini sebagai tetanya pasti nanti berurusan dengan apa sines kosines gitu kan nah maka kita bisa langsung saja untuk mencari ya berarti kan resultanya kan ini ini 3 ini kebetulan 37 derajat ya kan nah berarti kita mencari ini pakai jelas pakai apa istilahnya jelas oh sebentar Pak Jul salah ini positif-positif berarti kesana muatannya kesana arah gayanya ya sorry ini bukan ya ini bukan nah ini FBC FBC terus yang satunya kesana FAC nah ini adalah 2 kali 37 derajat nah hampir saja salah lagi ini positif ya ini muatannya nah positif itu kan tolak menolak A dengan C tolak menolak berarti gayanya kan FAC kesana kemudian BC seperti ini positif-positif tolak menolak berarti gayanya kesana nah ini otomatis karena ini besarnya separoh itu kan 37 karena bertolak belakang besarnya sudut bertolak belakang itu besarnya sama maka 2 kali 37 nah selanjutnya kita bisa mencari masing-masing F ini gak jadi ya FAC sama FBC FAC sama dengan K sama dengan K Ki A kali Ki C per RAC kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki A nya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 Ki C nya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 per RAC nya RAC nya adalah 0,5 berarti kuadrat itu sama dengan 25 kali 10 pangkat min 2 berarti 25 kali 10 pangkat min 2 ya kan maka kita bisa meng yang peroleh hasil berapa ini 0,5 kali 10 pangkat sebentar 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 0,5 jadikan cm salah ini saya 0,5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kalau dijadikan meter itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min berapa ini min 3 iya kan nah seperti ini berarti ini nanti masuk sini 5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan ya sama dengan ini 9 kali 5 kali 10 kali 10 kali 10 pangkat 9 min 6 min 6 per 25 kali 10 pangkat min 6 ini corat ini nah berarti sama saja FAC sama dengan ini bisa dicoret langsung ya 5 5 5 2 berarti 18 kali 10 pangkat 3 sama dengan 18.000 Newton kemudian FBC nya ini FBC ya sekarang FBC sama dengan K kali Ki B Ki C per RBC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki B nya 5 kali 10 pangkat min 6 Ki C nya sama ya mestinya ya sama saja 18.000 ya per ini juga jaraknya kan juga sama 0,5 berarti sama saja 25 kali 10 pangkat min 6 ini hilang 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 5 nah ini 2 sama dengan 18 kali 10 pangkat 3 sama dengan 18.000 Newton nah sekarang tinggal kita pakai F resulta nya sama dengan akar FAC kuadrat tambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FAC kali FBC ya kali kosines 2 kali 37 derajat nah seperti ini nah saya misalkan ini F aja deh biar gampang ya berarti akar F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2 kali F kali F nah ini urusannya kosines 2 kosines apa ini kosines 2 ingat ya hukum kosines ini saya naikkan dulu kosines teta 2 teta itu kan sama dengan 1 min sin 2 sin kuadrat teta atau kosines 2 teta itu sama dengan 2 kosines kuadrat teta dikurangi 1 nah ini permasalahannya adalah tetanya adalah 37 derajat ya kan berarti otomatis kosines 2 kali 37 derajat itu sama dengan berapa 1 dikurangi 2 kali sin 37 derajat dikuadratkan sama dengan nah kita ingat tadi gambarnya ya nah ini 0,5 0,4 0,3 ini 37 derajat nah sin 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 itu sama dengan hadapan dibagi miring nah hadapannya berapa hadapannya 0,3 per miringnya 0,5 sama dengan 3 per 5 ya berarti sudah ketemu 3 per 5 berarti 1 dikurangi 2 kali 3 per 5 dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 2 kali 9 per 25 sama dengan 1 dikurangi 18 per 25 sama dengan 25 25 kurangi 18 7 per 25 nah jadi kita ketemu ini hasilnya adalah 7 per 25 ya kan berarti kosines kosines 2 kali 37 derajat itu sama dengan 7 per 25 berarti berarti kalikan tadi 7 per 25 sama dengan akar f kuadrat tambah f kuadrat tambah 14 f kuadrat per 25 berarti ini kalau kita bisa tuliskan ya ini kan jadi 2 f kuadrat ya berarti sama dengan akar 2 f kuadrat ditambah 14 f kuadrat per berapa itu per 25 sama dengan kalau dibagi ini kan jadi akar 50 f kuadrat per 25 plus 14 f kuadrat ya kan berarti sama saja akar 64 f kuadrat per 25 sama dengan 8 per 5 f atau sama saja berapa ini 8 per 5 f itu tinggal di ini bener ya 64 ya 2 14 8 tinggal dikalikan saja 8 per 5 kali f nya berapa padahal f nya adalah ini kan kita pakai asumsi gini f ac sama dengan f b c sama dengan f sama dengan 18 ribu nah ini tinggal dikalikan 18 ribu nah seperti ini ini 180 kalau misalkan dibagi ini kan dapat berapa ini 150 dibagi 5 30 36 ya kan 36 kalau saya kalikan dengan 8 36 kali 8 8 4 8 kali 3 24 28 nah berarti 28 masih ada 0 2 800 Newton nah selesai oke gitu ya saya rasa cukup semoga bermanfaat untuk soal berikutnya mungkin saya bahas pada kesempatan yang lain misalkan ada kesempatan ya soalnya kan yang dibahas juga banyak jadi bagi-bagi juga untuk mapel yang lain terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih